Halo pemirsa semuanya yang saya cintai, ketemu lagi di saluran berkah Monpai Kali ini saya tidak mengupload tentang monyet, maksud di depan lampu Kali ini saya tidak mengupload tentang monyet ya Saya ingin mengatakan kepada seluruh pemirsa yang saya cintai Mohon maaf karena saya sudah 2 hari ini tidak begitu update ya Tidak begitu update tentang monyet-monyet yang saya rawat Namun mereka semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja Dan kali ini tidak dikhususkan untuk para pembenci ya Karena jika para pembenci melihat video ini, pembenci akan berkomentar Bahwasannya saya sedang mencari simpatisan untuk mencari sumbangan Dengan menunjukkan video saya sedang sakit dan mengobati kaki saya yang sakit Jadi ini tidak dikhususkan untuk para pembenci Karena tujuan saya disini bukan mencari sumbangan untuk menunjukkan pengobatan ini ya Jadi teman-teman terima kasih banyak yang telah menonton Ini adalah obat tradisional ya teman-teman ya Yang berbahankan daun serai, buah pala, kencur, jahe, merica, lalu digilik halus di blender Di blender kegunaannya adalah untuk menarik rasa denyut dan nyeri yang saya alami teman-teman Ini adalah obat tradisional ya teman-teman ya Ini adalah obat tradisional yang banyak digunakan di Indonesia Jadi pertanyaannya kenapa saya tidak Yudi kenapa kamu tidak membawa ke dokter Saya sudah membawa berobat kaki saya ke dokter Namun hasilnya juga tidak ada teman-teman Justru hasilnya hanya sementara sembuh lalu kumat lagi Jadi saya juga sudah banyak meminum obat Saya takut ketergantungan obat Karena setiap saya meminum obat Obat itu saya minum Memang ada perubahannya Nyeri di kaki saya itu hilang Namun setelah dosis ataupun bius dari obat tersebut habis Maka kumat lagi teman-teman Jadi saya takut ketergantungan obat Jadi saya mengobatinya dengan cara alami saja Jadi ini saya dua hari ini sudah benar-benar sangat istirahat Tidak banyak berjalan Saya benar-benar memulihkan kaki saya dulu Karena waktu saya menggunakan obat itu teman-teman Obat itu hanya menghilangkan rasa nyeri dan denyut Namun sebenarnya kaki ini belum juga sembuh Tetapi karena saya tidak merasakan nyeri dan denyut Saya tetap berjalan seperti biasanya Padahal kaki ini sedang masa pemulihan penyembuhan Jadi saya tidak merasakan denyut Saya memaksanya berjalan Akhirnya dia kumat lagi Jadi ada baiknya saya istirahat dulu total Dan saya mengobatinya dengan alat-alat tradisional ini teman-teman Ini adalah bahan-bahan yang saya sebutkan tadi ya Dan pemakaiannya hanya di Dioleskan di kaki Di tempat yang Di tempat yang mendenyut teman-teman Nah seperti yang kita lihat ya ini Terlihat bengkak Sini bengkak ya teman-teman ya Berbeda dengan yang ini Ini juga mendenyut teman-teman Ini mendenyut Ini juga mendenyut Tapi ini sekarang ini yang agak parah nih Jadi sudah banyak ya obat-obatan yang saya minum Baik dari apotek Maupun obat dari dokter ya Bahkan saya juga sudah disuntik Namun hasilnya hanya sementara Dan ini adalah obat tradisional Mudah-mudahan dengan obat tradisional ini Bisa menyembuhkan kaki saya Dan kita bisa beraktifitas seperti biasanya lagi Dan Saya ingatkan lagi ya Kepada para pembenci Ini bukan Taktik saya bukan Mencari simpati agar mendapatkan sumbangan Bukan ya para pembenci ya Jadi para pembenci mohon saya Agar berbicara atau mengetik komentar itu Menggunakan otak ya Jangan menggunakan pantatnya Karena jika menggunakan pantat Maka bunyinya akan sembarangan Ada baiknya Jika mengetik komentar itu Menggunakan otak Jadi saya hanya ingin mengabarkan Kenapa saya jarang update Beberapa hari ini Hanya beberapa video yang saya masukkan Dikarenakan saya tidak bisa Begitu banyak jalan Seperti biasanya teman-teman Jadi Hari-hari selama saya beristirahat ini Karena lah yang memberikan Monyet-monyet yang kita rawat itu Diberi makan Jadi saya ini meletakkan Dimana tempat-tempat yang mendenyut ya Teman-teman ya Yang herannya ini sendi-sendinya saja Teman-teman yang mendenyut Sendi-sendi ini Mendenyut Ini terkadang teman-teman ya Rasanya ini sangat pegal Saya susah tidur Pegal rasanya teman-teman Saya juga sudah mengecek Yang namanya asam urat Tidak ada asam urat Yang saya alami teman-teman Kolesterol juga tidak ada ya Normal semuanya Jadi ini saya juga kurang tahu Ini apa penyebabnya Dan saya ingatkan kembali lagi Sekali lagi ya Kepada pembenci ya Karena pembenci ini harus kita didik Harus kita beritahu Agar dia tidak sembarangan ngomong Agar mengetik komentar itu Menggunakan otaknya ya Karena maklum saja ya teman-teman ya Pembenci ini Bisa dikatakan Pengetahuannya kurang Atau dia Berbicara dengan pantatnya ya Tidak menggunakan Yang namanya otaknya Atau jangan-jangan Pas pembagian otak Para pembenci ini Tidak hadir Bisa jadi seperti itu ya Nah teman-teman Itu saja yang dapat saya sampaikan Jadi tujuan saya menunjukkan ini Saya bukan mencari simpati Untuk mengharapkan sumbangan Tidak ya Saya hanya memberikan kabar Kepada seluruh pemirsa saya Memberikan kabar Kepada seluruh pemirsa saya Yang saya cintai Kenapa saya tidak update Jadi agar Seluruh pemirsa saya Tidak bertanya-tanya Dan tidak penasaran ya Terima kasih Itu saja yang dapat saya sampaikan Semoga Kita semua Selalu dalam keadaan Sehat-sehat saja Dan dipanjangkan umur Rezekinya semakin bertambah Nah teman-teman Beginilah Kondisi tempat tidur saya Saya tidur di bawah Dan Erna tidurnya di atas Bersama anak saya Teman-teman Oke teman-teman Bye-bye Saya istirahat dulu Mati Mika Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton